Berniat mengambil buah hatinya yang dititipkan kepada orang tua asuh di Jakarta. Seorang WNA Maroko justru menganiaya anaknya hingga tewas di apartemen. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan hukuman 15 tahun penjara. Aparat Polda Metro Jaya mengungkap kasus tewasnya SHM, pocah 5 tahun asal Maroko. Ia dibunuh oleh ML, ibu kandungnya sendiri di apartemen pavilion Tanah Abang Jakarta Pusat. Kepada polisi, ML sempat berdalih putrinya tersebut tewas usai terjatuh di kamar mandi. Polisi kemudian memeriksakan kejiwaan tersangka ke rumah sakit Polri. Dari hasil visum diketahui, korban SHM tewas akibat luka memar di belakang kepala. Selain itu, pada tubuh korban juga terdapat sejumlah luka gigitan. Karena yang bersangkutan ini belum ada pengakuan sama sekali. Dia tetap bertahan bahwa dia tidak melakukan ini. Tidak tahu, tetapi ada satu gigitan yang memang dia mengakui itu gigitan. Pertama, terus kedua, ada yang saya cakap tadi. Dia mengobati, mengobati si anaknya ini pada saat polisi sudah memang kemar. Dia tahu terbobok. Jadi pun kita ketahui dari mana. Dari hasil pemeriksaan handphone yang ada. Dan juga pemeriksaan kesehatan yang ada. 1 September lalu, penghuni apartemen pavilion Tanah Abang digegarkan dengan tewasnya SHM di tangan ibu kandungnya sendiri. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan sejumlah barang bukti di kamar yang dihuni korban bersama tersangka. Mantan pengasuh korban yang juga dimintai kesaksiannya oleh polisi mengaku tidak menyangka tersangka tegam menganiaya korban. Peristiwa ini bermula saat ML yang berkebangsaan Maroko berniat mengambil kembali anaknya yang dititipkan ke orang tua asu usai dilahirkan 5 tahun silam. Sementara menunggu jadwal kepulangan, korban dibawa tinggal bersama di apartemen. Entah apa yang merasuki wanita ini, ia kerap menganiaya anak kandungnya dengan menggigit atau memukul dengan gantungan baju. Akibatnya SHM menderita luka dan tak sadarkan diri. ML yang panik kemudian meminta tolong kepada petugas apartemen untuk menghubungi ambulans untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Tersangka mengaku korban terjatuh di kamar mandi. Saat tiba di rumah sakit, SHM sudah meninggal dunia. Tim medis yang curiga mendapati banyak luka lebam termasuk luka gigitan di tubuh korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke polisi. Kini bocah malang tidak berdosa ini sudah kembali ke sang halik. Sedangkan sang ibu dicerat polisi dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.